Kita ke informasi yang pertama, pemirsa seorang pemuda diringkus petugas kepolisian Polres, Kubur Raya lantaran diduga meninggalkan bayi yang telah meninggal di semak-semak di Jalan Angkasapura, Desa Limbung. Akibat perbuatannya, kini pelaku sedang dalam penyelidikan petugas guna pengembangan kasus. Inilah pelaku berinisial G saat menunjukkan lokasi pembuangan bayi yang ia lakukan pada Senin dini hari di Jalan Angkasapura, Kabupaten Kubur Raya. Aksi pelaku diketahui petugas lantaran saat tim Spartan Polres, Kubur Raya melakukan monitoring dan mendapati sepeda motor tanpa memilik. Tak berselang lama muncullah pelaku dari semak blukar. Kapolres, Kubur Raya AKBP Jero Haya Kumontoy mengatakan, jika pelaku mengakui ia akan menguburkan bayi yang telah meninggal dan kini pelaku tengah diselidiki lebih lanjut terkait aksinya. Kita sadari bersama, dalam beberapa bulan ini ada beberapa bayi yang ditinggalkan oleh orang yang sederhana dalam proses penyelidikan dalam kondisi yang hidup dan sudah diberikan ke pemerintah, ada yang diadopsi. Dan karena kejadian-kejadian tersebut, kita dari Polres Kubur Raya lebih intensif melakukan antisipasi terkait masalah adanya kejadian-kejadian serupa. Dan syukur Alhamdulillah kemarin, atas patroli dari tim Spartan, mereka menemukan seorang dalam proses penyelidikan ya. Saya sedikit aja, nanti mohon kasih waktu kita untuk menyelidiki lebih dalam lagi. Ditemukan orang, sedang membawa kendaraan bermotor dan seperti biasa, tim Spartan melakukan infrogasi karena dicurigai jam malam yang seharusnya tidak ada orang aktifitas di situ, dia akan ditanya aktifitasnya apa, apa kegiatannya. Nah, dari keterangan-keterangan, dan mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan secara rinci, akhirnya anggota menjadi curiga dan mengecek semua kelengkapannya, akhirnya ternyata yang bersangkutan itu, atas nama G, ternyata berniat untuk menguburkan bayi yang sudah meninggal. Jadi itu murni tertangkap tangan, ya Pak? Jangan bukan penemuan. Dan itu, makanya itu bisa terlihat dari laporan model A ya, laporan model A yang dilakukan oleh anggota yang bersangkutan. Nah, jadi kita melakukan patroli, kita menemukan, dan sekarang kita sedang memeriksa si pembuang ataupun pasangannya. Sejauh ini, aksi pembuangan bayi di Kubur Raya sudah kali kelima dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab. Dan dari lima kasus pembuangan bayi, kali ini satu bayi dibuang dalam keadaan meninggal, sedangkan empat lainnya masih hidup dan ada yang diadopsi. Dari Kubur Raya, Faisal Abu Bakar, AINYUS Mamporkan.